Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video dari Mami Kegel ini mau bikin nugget pisang ini cara bikinnya gampang banget ya bisa buat ide jualan juga buat ide jualan frozen food juga bisa nah yang mau tau apa bahannya dan bagaimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ikuti langkah-langkahnya untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau screenshot disini langkah pertama siapkan 1000 gram atau setara dengan 1 kg buah pisang disini saya menggunakan pisang kepok ya teman-teman bisa ganti dengan pisang raja atau pisang tanduk yang sudah cukup matang lalu kita potong-potong kecil seperti ini dan kita haluskan cukup menggunakan balon whisk seperti ini aja ya dan tidak perlu halus juga ya cukup seperti ini aja kemudian tambahkan 2 butir telur utuh ukuran sedang kita kocok lepas lalu tambahkan 5 sendok makan tepung terigu disini saya menggunakan tepung terigu protein sedang boleh gunakan yang lain kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream 4 sendok makan gula pasir jika suka manis boleh ditambah ya lalu setengah sendok teh garam kemudian setengah sendok teh vanila pasta boleh yang bubuk juga ya nah jika sudah ini kita aduk ya kita campur sampai tercampur rata setelah pisangnya tercampur rata dengan tepung kemudian kita siapkan loyangnya disini saya menggunakan loyang ukuran 20x20 yang sudah dioles menggunakan margarin bisa juga dilapisi dengan baking paper ya supaya tidak lengket dan mudah untuk mengeluarkannya nah ini kita ratakan sampai rata seperti ini dan kita hentak-hentakkan ya supaya tidak berongga kemudian siapkan kukusan sebelumnya kukusan sudah saya didikan ya airnya gunakan api yang paling kecil supaya hasilnya rata dan tidak berongga jangan lupa untuk tutupnya dilapisi menggunakan serbet atau kain bersih kita kukus kurang lebih 40-45 menit sampai matang setelah kurang lebih 45 menit ini bisa kita lakukan tes tusuk ya jika sudah tidak menempel tandanya ini sudah matang lalu kita angkat nah setelah dingin ini sudah dingin ya kita balikkan lalu kita potong-potong disini saya potong jadi 16 bagian ya untuk ukurannya sesuai selera aja setelah selesai kita potong-potong kemudian siapkan untuk lapisannya disini saya menyiapkan 6 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan gula halus untuk gula halusnya opsional aja lalu tambahkan 180 ml air kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata lalu ambil nugget pisangnya kita celupkan di cairan tepung kemudian kita balurkan ke tepung panir seperti ini ya nah jika sudah ini bisa kita simpan di freezer kita susun di tin wall seperti ini selain bisa disimpan di freezer boleh langsung digoreng ya sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil atau sedang saja setelah minyaknya panas kemudian kita goreng setelah nugget pisangnya dingin saatnya kita beri topping ya untuk toppingnya bebas aja disini saya menggunakan glaze dan crispy ball oh ya sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel dapur mamike saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung dan bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami untuk glaze ini saya menggunakan merek elmer semuanya ya dan crispy ball nya juga menggunakan merek elmer untuk glaze kita semprotkan seperti ini kita masukkan ke plastik piping bag dan kita semprotkan seperti ini dan kita tabur dengan topping untuk toppingnya sesuai selera aja nah alhamdulillah ya nugget pisangnya sudah jadi ini cocok sekali ya buat ide jualan ide jualan frozen food juga bisa bisa disimpan di lemari es atau di freezer untuk di freezer bisa tahan kurang lebih 3 bulan jadi jika teman-teman punya pisang atau yang sudah matang atau kematangan jangan langsung dibuang ya bisa dibikin nugget pisang seperti ini rasanya yang pasti enak bisa disimpan di freezer juga nah semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.